selamat berjumpa lagi di channel ini kali ini saya mau berbagi tip cara memperbaiki drone e-88 e-99 dan drone sesinis ini ya Nah dalam kasus ini rusaknya salah satu baling-baling tidak mau berputar kata konsumen ini sudah diganti motor dan gear tetap tidak bisa berputar nah kita coba dulu dan nanti kita buka lalu kita amati kira-kira apa penyebabnya yang menyebabkan daun sebut tidak mau berputar berputar nah ya 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 Nah kita buka dulu hal pertama yang harus dilakukan kita cek dulu kabel yang dapat ke motor ya kita langsung di jamper apakah motor tersebut masih bisa berputar selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 nah ini satu lengan yang tadi yang tidak berputar saya cek dulu dengan multi ternyata masih normal ya bisa dicek pakai multi seperti ini bisa juga langsung dikenakan di baterai kalau dia masih berputar berarti ternyata terima kasih 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 Jadi kalau di online beli aja rumah motor plus gearnya, itu banyak ya, sekitar Rp50.000an. Nah ini karena saya kesulitan menemukan komponennya, maka saya akan modif seperti ini. Modif, kita link. Nah pastikan semuanya simetris ya sesuai aslinya, agar peputarannya dapat normal. Nah setelah di link seperti ini, kita tes dulu, kita tes, oh jangan lupa ya, jadi propeller itu ketinggiannya juga harus sama kanan dan kiri, kalau tidak, maka terbangnya akan miring. Nah oke, sudah mau berputar. Oke berarti berhasil. Nah kita tunggu dulu sampai linknya mengering, dan pastikan semuanya normal. Nah kit untuk mengganti motor seperti ini, pastikan ukurannya sama, juga dudukan motor dan sebagainya. Kalau tidak ada bisa diatasi seperti cara saya seperti ini. Nah saatnya kita coba tes di luar, apakah drone nya sudah normal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!